dimasukin ke cadangan atau pemain inti udah pasti of course pemain VG kita tau semua kalau udah berita di peringkat pertama udah pasti pemainnya kuat-kuat lah ya pak Budi lah ya betul banget pak oke kalau begitu karena kita sudah masukin di jam 19 lebih 1 kita akan segera mulai matchnya pak ya aku akan tanya dulu disini disini wah ini 1 sama 4 ya wah ini hajar-hajaran mereka ternyata ya ini waktunya mereka hajar-hajaran sih ini kesempatan itu ehlah community untuk nice ya harusnya sama ini gak juara, gak masuk 4 besar ini gak tau lagi ya oke pak ya kalau begitu kita akan mulai match yang pertama, tapi sebelum match yang pertama aku minta tolong kalian semua share ke temen-temennya dan aku minta kasih hashtag untuk para komunitas guys ya pendukung dari tim Vegas tim HX ya, Gaskat Squad PP2, BBM, SRB gimana dia juga PLT SUV guys ya kasih hashtag kalian guys ya let's go pak Budi kita akan mulai oke pak Van Lee monggo di start aja pak Van Lee oke mantap jiwa pak oke Ragnar nya 2 Ragnar 2 orang pak ya disini dan gak ada Eva ternyata disini pak Egi 1 nya ada 2 eh Egi 1 1 Egi 3 nya 1 Remy 3 nya 2 dan Bus 1 seperti biasa belum ada yang berani pake Bus 2 pak ya pasal Bus 2 wah ini kita liat siapa yang berapa ini kita tanya si Melinda yang dapat mata elang pak ya ini orang mata elang nih pak mata elang ini pak mata elang mata elang mata elang tapi mungkin kalau bapak bapak sadar atau enggak si BBM itu langsung ke arah eh jahat pak ya dia ya oh apakah jahat lebih uh jahat bintang 2 pak wah waduh dia main Ragnar loh pak ini pak tapi ya tapi Ragnar 2 pak bukan Ragnar 3 gak apa-apa pak kalau main Winstreet pak Ragnar 2 itu ini kalau menurutku ya Bud ya orang-orang yang pake Ragnar kenapa dia lebih mirip Ragnar 2 jadi kayak mungkin ya pak ya kita tau bahwa di FCL ini performanya yang performa yang paling bagus itu bisa dibilang diantara Remy atau Bus ya pak Budi ya oh Bus pak ya Bus bus-bus paling bagus di FCL dan juga mungkin untuk commander-commander yang mungkin kita cukup asing itu kan ada dari orang-orang yang menggunakan Ragnar ada yang pake Eva ada yang pake Egy mungkin orang-orang yang memilih Ragnar itu mungkin tugasnya atau job dressnya tuh sebisa mungkin nahan supaya nggak kecolongan point terlalu banyak pak ya gak sih betul banget dia lebih mentingin gimana caranya supaya ya ibarat gini pak mereka itu back atau keeper gitu loh jadi striker-strikernya itu harus ya cetak point banyak jangan mereka itu harus bertahan mendapatkan point sebanyak mungkin gitu pak soalnya kalo misalnya sebenernya maksa untuk menang itu gak salah pak tapi ya kalian harus sadar diri ya maksudku Remy 3 itu bener-bener susah sih gak tau tapi di meta sekarang ya meta yang baru ini harusnya jauh lebih mudah karena ada codigi yang penting kalian dapet codigi di awal cepet mencet lah ibarat gini cepet-cepetan mencet pak ya iya betul oke baik sekali disini kita lihat nampaknya ada 3 orang yang melakukan open port ada dari VGSX mini EOSensor PP2 dan juga ada dari Cascade Squad Orca HXH ya ini kok namanya Cascade Squad Orca terus ada HXH nya pak ini pak ya mungkin karena gabungan-gabungan gitu pak funnly kan gabungan ya si Cascade Squad itu kan betul ada yang PP2 juga kalo aku lihat aku bilang ada yang HX nya ibaratnya kalo bahasa-bahasa itu cabutan pak dia berarti pak cabutan ya pak ya iya betul ini early yang cukup baik kalo menurutku dari dari BBM Melinda ya karena dia satu sisi dia main Remy Choudigi juga punya dan kalo menurutku dari segiru pun kalo untuk early mungkin dia mengarah ke arah Wessler pak Budi ya mungkin betul banget pak dan disini wah gila sih dia ke Choudigi ini enak banget pak dia mau bintang 2 early juga Choudigi nya kalau untuk pak Budi sendiri kira-kira kalau terpercow Diggi early gitu dibintang 2 in gak sih pak kalau early early kalau misalnya gini pak kalau misalnya kamu main Lothric aku gak bintang 2 in pak tapi kalau main Winstrick ya bintang 2 in lah termasuk Diggi termasuk Diggi nya betul karena Diggi nya ini bener-bener kalau Winstrick loh pak ya Winstrick itu Diggi bintang 2 lumayan banget pak kalau Winstrick ya tapi kalau Lothric aku gak pernah bintang 2 in kalau saya gak salah informasi pak hero yang bintang 2 atau hero yang mungkin bintang 3 kalau dia udah jadi level 2 atau level 3 itu kalau dijual itu kita rugi gak sih pak rugi pak memang rugi ya tapi bapak bapak tau gak ruginya berapa gak tau pak pak itu pak jujur aja gak tau oke udah gak usah tau pak kalau gitu loh jadi ruginya ruginya cuma 1 pak jadi makanya hero harga 2 itu masih worth it untuk dibintang 2 in kalau untuk insert Winstrick ya berarti pak Budi ya iya kalau insert Winstrick cuma 1 ruginya apalagi ada eroditeo juga gak ada masalah kalau rugi 1 sih oke lah ya pak Budi kita sudah memasuki di fate of box yang pertama dimana muncul emblem assassin tapi nampaknya tidak ada oke langsung diamankan oleh Melinda oke si Melinda yang ambil oke ada zugs disini apakah akan diamankan kita lihat tidak tidak SR Berlin tidak ada yang ambil zugs yang mungkin gak ada yang ke arah celestial mungkin ya sebenarnya mungkin nanti kalau menurutku si Melinda ini bakal ke celestial mungkin ya mungkin wah assassin ternyata dia enggak enggak pak saya ralat pak dia bintang 2 inline slot ternyata pak oke kalau assassin ini menurut pak Budi sendiri kira-kira paling worth it ini assassin main sama apa pak sama weapon master tetap weapon master pak paling worth it daripada tanggerman iya daripada tanggerman betul tapi gak tau pak sekarang dengan apa jarangnya orang main mage mungkin masih bisa pakai targerman lagi balik lagi ke meta kemarin yang targerman tapi kalau masih banyak pakai mage jelas jauh lebih bagus weapon master pak oke karena kalau ada weapon master mungkin apa assassin-assassinnya bakal jauh lebih kuat karena dapat tambahan lifesteal juga dari efek dari weapon masternya ya pak Budi betul banget dan terakhir itu pak ya kan orang sekarang pakai sack semua kan jadi sack pakai weapon master itu enak banget pak iya dapat tambahan lifesteal juga ya toh iya yang diambil bener banget dan juga kita lihat disini ada tiga orang yang nampaknya disini berapi-api pak Budi yang main Ragnar dan juga main Egy disini mereka masih berapi-api dari SRP Lin dari HXL dan juga dari BBM Melinda di sini di sini SRP Lin bener-bener bantu sama jauh head bintang 2-nya tapi sampai sekarang ini belum mendapatkan Cecilion apa itu namanya Cecilion ya Carmilla Cecilion ini agak bahaya waduh bintang 2 kita lihat bintang 2 Minotaur di buff dari Elementalis ini aku pasti karena si HXL level 6 gak mungkin dapat Minotaur lagi wah ini ngendong banget Minotaur-nya pasti ini harusnya nahan banget pak ini bener-bener nahan banget tapi disini Minion Fury yang kedua apakah akan berhasil di tulungkan oleh Minotaur kita lihat guys ya blazing duel tapi tidak terasa apa-apa dan Minion Fury dari Minotaur aduh aduh masih kuat ternyata oke pak ya kita sudah masukin di creep round yang pertama saya akan coba bacakan sinergi dari para pemain pak ya kita lihat disini dari HXL menggunakan sinergi Western Desert dan juga Elementalis yang mungkin dia bakal lari ke arah make pak kalau kita lihat dari setup-nya sih dia udah ada Esmeralda udah ada Chang'e-nya juga bintang 2 dari SRB disini kita lihat Erudito-nya masih masih nyala dia masih nabung uang Wessler pun juga nyala yang WC sini udah pasti garis keras ke arah Wessler di arah lain ya pak di arah lain kita lihat disini dari PLT Surf masih nabung Erudito masih nyala Western Desert dan juga Elementalis pak ini mungkin dia karamage juga tapi dia nyimpan satu sabre saya gak tau tujuannya apa cuman ya kita bakal lihat nanti mungkin di creep round yang kedua guys ya kita lihat disini dari Mini EOS Sensor PP2 menggunakan Mage Elementalis Western Desert VGZ disini menggunakan Maxman menggunakan Bus 1 Link Sikimang disini menggunakan Maxman juga BPM Melinda disini sudah 6 assassin ya guys ya tapi hero nya masih tipis-tipis hanya 2 hero yang benar 2 dan yang terakhir ada dari CSQ Orca yang menggunakan Wessler Abis dan juga Cyborg Pak Budi wah ini disini Pak Melinda ini cepet banget jadi metanya sudah 6 assassin walaupun nyawanya tinggal 5-4 menurutku ini harusnya dia masih bisa bertahan banget sih ini harusnya begitu dia naik ke-8 itu udah langsung jadi metanya langsung 3 winmaster 6 assassin 9 bisa masukin Zack langsung ini 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 kalau bisa dibilang change kemenangan untuk Melinda ini bisa dibilang paling gak 4 besar kalau dia tidak melakukan kalau gak blunder kalau gak blunder wah keluar Thomasnya keluar dan bisa dibilang kalau kita main assassin mungkin buat teman-teman mungkin ada yang belum tahu bisa dibilang assassin ini salah satu sinergi yang mungkin sekarang di meta baru ini cukup sering digunakan tapi 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 dia cukup mahal pak hero nya itu bisa dibilang betul makanya memang BB Melinda itu setelah dapet emblem assassin tadi level level dia ngerol makanya dilihat dari sini kita lihat di sini dia masih 7 eh sorry dia sudah 7 tapi hero nya masih kurus-kurus banget karena memang mainnya seperti kayak dragon altar dia mainnya di level mainnya di level tapi kuat tapi masih kuat pak disini bagus banget memang kuat banget pak 6 assassin pak dan juga kalau aku gak salah informasi dari ketujuh hero assassin yang ada di magic salah satu hero yang bisa dibilang assassin yang paling kuat itu adalah natalia pak ya pak budi betul pak natali sebenarnya bukan paling kuat juga paling ganggu banget sih annoying ya bisa dibilang paling annoying annoying banget sih sama kayak sabre bintang 3 itu juga annoying banget sih yes bener banget disini dari BB Melinda langsung naik ke 8 dimana metanya sudah jadi pak budi bener banget ini udah change kemenangan untuk BB Melinda ini bisa dibilang 4 besar lah ya paling enggak 4 besar pak enggak bapak udah ngomong tadi 4 besar bapak ngomong lagi pak ya oke kalau gitu kita jalan-jalan ke tempat lain disini kita lihat dari CSQ Orta eh apa pak bener lah Melinda ngelakuin blunder pak disini apa pak dia ngelepas 6 assassinnya pak masukin 2 Selena apa yang terjadi dari Melinda disini ataukah dia sengaja kalah ya disini dan dia diam-diam menipu caster pak ya mungkin ya dan ternyata dia masih menang ini rugi banget sih dia ya rugi banget pak ya kalau menurut itu ini rugi dia aku ini sampe kaget loh pak karena karena dia ini temen-temennya mungkin ya aku bilang mungkin ya mungkin dia memang sengaja mau kalah tapi kalau seandainya dia tetap menang ini kerugian buat Melinda karena sebenarnya dia bisa ngasih damage yang banyak untuk SR Belinda sebenarnya yes bis bener banget pak kalau mungkin dia kalah mungkin dia bisa dapet change ngambil item lebih banyak dan luar emblem assassin lagi pak assassin lagi pak apakah diamankan oleh BBE Melinda kita lihat waaah ambil melindanya selesai sini pak ini bener-bener gila sekali pak ya dari BBE Melinda dapet 2 emblem assassin pak ya gila gila berarti dia harus nge-roll untuk cari zaks ini kalau ini berarti yes bener banget wah bener-bener gila oke cari zaks pak ya dimana sebenarnya kalau bisa dibilang di 8 dia nge-roll all in di 8 aja metanya tuh sebenarnya udah jadi pak ya betul betul dan ini harusnya dia bisa bisa tukar selena sama karina terus dia nge-roll cari zaks sih harusnya yes bener banget disini tapi dia masukin lo tapi kita akan jalan-jalan lagi pak ya kita bakal lihat ke arah PLT PLT Endis disini harus bertemu dengan SR Belin yang kedua-duanya sama-sama menggunakan Wessler tapi kita lihat hero dari PLT nampaknya disini terlalu tipis dan placing duet dari SR Belin sangat on point sekali menggunakan item apa ini namanya menggunakan item si Helbert dan sangat on point dan harus menjatuh oh belum pak belum mati pak PLT oke disini tapi nampaknya disini waduh enggak mau nang enggak mau ngangkat sabernya pak padahal ngangkat menang itu pak bener banget pak dan disini dari PLT dari PLT surf dan juga dari cascade squad bener-bener sangat berbahaya pak satunya tersisa 10 dan satunya tersisa 11 ini pak ini kalau aku bilang ini udah harus all in sebelum memasuki ke creep round yang kedua pak ya wah ini CSQ ini waduh PLT sama CSQ ini seharusnya bisa harus menjegal pak ya tapi disini malah dua-duanya dibawa pak yes bener sekali dan disini kita lihat dari arah CSQ harus bertemu dengan mini EOS sensor PP2 yang kita kenal sebagai salah satu legendaris player bisa dibilang juga senior menggunakan make tanyanyian dari order sudah dilakukan di tengah tapi stone missile dari jauh head dari CSQ sangatlah annoying sekali guys ya sehingga membuat make dari mini EOS PP2 sensor harus tersetong ternyata Esmeralda masih tidak kuat dan kita lihat dari sisi lain nampaknya ada yang harus puas di posisi ke-8 yaitu ada PLT Andy Surve dan kita sudah masukin di creep round yang ketiga silahkan pak budi mungkin dilakukan sedikit analisis Oke lah aku gak bakal bacain line up Ini sebenernya udah line up akhir harusnya ya guys ya Kita lihat disini Linshikimang menggunakan MM Dan disini dia belum dapet emblem MM nya ya guys ya Tapi udah bintang 3, 3 hero Hexagon disini menggunakan Mage Udah 6, punya buku di arah Aurora Dan dia masih simpen mirror device ya Yang berarti dia ini seharusnya bakal jadi bintang 2 rata setelah Round 1 3 ini Bebe Melinda juga berapi-api Duga menggunakan 6 Assassin dan sudah punya 2 emblem Assassin Ini luar biasa dari Bebe Melinda Kita lihat SR Berlin menggunakan Ressler Ressler nya juga belum jadi sebenernya Karena dia belum dapetkan Carmilla sepertinya disini Dia masih bertahan-bertahan Untungnya dia punya Cloud D bintang 2 ya Yang bisa menahan sementara Kita lihat disini Minio Sensor menggunakan Mage Mage nya juga belum menang Punya lampu di arah Esmeralda VG sektor sisa 11 Ini salah satu Sang pemimpin memencak kelas main sementara dari VG Kita lihat udah penggunakan 6 Celestial Udah masuk Bintang 3 Martis dan bintang 3 Zilong disini Dan ETSQ Orca menggunakan Ressler Udah jadi metanya Ressler hybrid disini ya Dan dia dapetkan emblem Ressler disini Oke Dapet emblem Ressler apakah akan langsung ditaruh ke Cloud D Tapi pak Asli Kita akan lihat ke arah VG Seek Salah satu pemain push Dari VG yang berarti diponcat kelas main Tapi harus bertemu dengan Minio Sensor PP2 pak Apakah disini Bakalakan Oh iya pak Pertemu dengan SRB ini pak Maaf pak Kita lihat guys ya Disini Tapi nampaknya SRB Harus tersadam Dan Apakah 42 disini Terlalu banyak guys ya Dan Salah nyata Oke pak Dipencet pak ya Dia pakai Ragnar 2 nya dipencet pak Ragnar 2 nya dipencet pak Makanya cuma 12 lagi Yes Bener banget pak Ini bener-bener Berbahaya dari VG Seek Salah satu pemain puncak kelas main Dan apalagi Bisa dibilang Dia adalah Pemain push Dan kita tahu bahwa Pemain push ini Merupakan Salah satu komender Yang bisa dibilang Core ya pak Dia ini core ya pak Penyumbang poin Penyumbang poin terbesar pak Kalau dia disini Tusun guys ya Kalau dia disini Mendapatkan poin yang sedikit Bisa jadi Bencana Untuk VG Tapi disini Kita lihat VG Harus bertemu dengan Gima Agar siapa Menggunakan Mas Kita lihat dari arah belakang Oke Zax Masih free Dan terkena Blazing duet dari Cloud yang Cukup tidak on point Tapi Dari arah Mia Dari Punyanya Lin Cik Gima Harus free hit One on one Antara Zax Dan juga Mia Tapi Apakah terjadi Oh my god VG Mati dong Kadaan kaya Disini VG Oh my god VG Zax Oh my god What What happened guys ya Ini Bencana guys ya Untuk VG Zax Kita lihat Di urutan puncak Klasmen Pemain Konya VG Zax Harus Ter-shat down Dan Di satu Sisi pak Budi Di top Klasmen Yang nomor 2 Dari SR Belin Masih Bertahadi 1,2,3,4,5 Besar pak Budi Ini Sangat Menarik pak Wah gila sih Dan disini Petanya dari SR Belin Udah mulai Pelan-pelan Jadi ya Apalagi dia Dapatkan emblem Mem-mem Langsung Dia posisioning ke kanan Katamu BB Melinda Pak Van Lee Benar sekali Dan disini Ya menggunakan apa tim Yes benar sekali Tapi kita lihat dari Argus Dan blessing Duit 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 Sisi Duit Hanya menggunakan Satu item Kita lihat Apakah blessing Duit 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 Bisa Mencatat Musuhnya Tapi Sisi Duit Bep Melinda Sangatlah sakit Dan Ragnar 2 Yang Habis ini Bisa dipencet Berarti dia Dan 15 Itu Masih 2 nyawa Berarti Yes Benar sekali Pak Budi Disini Akan menjadi Match pertama Yang sangat Bertara-dara Aku minta Mana para pendukung Dari Komunitas Yang tersisa Ada dari SRB Ada dari PP2 Gamehangers HXA Dan juga BBM Kasih STK Kasih dukungan Biar mereka Bisa memberikan Performer Mekan terbaik Tapi kita lihat Disini Pak Budi SRB Income Sudah 0 Pak Ya Betul Masukkan Retail Pak Ya Karena Dia mau Ke arah 6mm Pasti Tapi Disini Belum Dapat 1-1 Disini Jadi 6mm Ternyata Dari SRB Lint Disini Benar Sekali Pak Dan Kita Akan Masukkan Infinity World Setelah Ini 1 0 Dan Harus Bertemu Oleh HXA Sang Top 4 Classmate Sementara Ini Guys Ya Maka Bertemu Dengan Blaster Dan Juga Max Blaster Blaster Dilontarkan Ultimate Dari Karmila Sudah Connect Apakah Ini Pencana Untuk AXA Blaster Laki Yang Kedua Apakah Dilontarkan Tapi Kita Lihat Terlalu Kuat Strong Dan AXA Gun Harus Terserat Benar Ternyata Mini IOS Harus Di posisi Kelima Di Disini Benar Benar Sekali Dan Kita Bisa Tahu Bahwa Mini IOS Sensor PP2 Ini Juga Dia Adalah Salah Satu Top Klasman Juga Di Peringkat Yang Ketiga Peringkat Tiga Betul Wah Dupa Empat Besar Dari SRB Lin Yang Menggunakan Ragnar 2 Pak Gila Pak Ini Pak Ini Udah Udah Jadi Banget Lagi Dari SRB Lin Kita Lihat Disini Coba Kita Jalan Lati Tempat Lain Sebenernya Si Lin Si Gimang Ini Udah Cukup Jadi Juga Sebenernya Sayanya Dia Belum Emblem 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 Bener Kalau Emblem Em Pelin Pak Van Lee Ya Dan Juga Kita Lihat Oke Baik Sekali Mia Masih Free Hit Diara Belakang Pak Budi Tapi Westland Sangat Sakit Sekali Mia Masih Free Dan Apakah Menjadon Cesar Peling Ragnar Pencet Tidak Terasa Pak Budi Oh My God Namun Nampanya Dari HX Harus Puas Di Posisi Keempat Pak Budi Nafas Saya Sudah Hampir Habis Mungkin Pak Budi Setelah Ini Bisa Anu Pak Ya Paham Maksud Saya Paham Ya Nafas Saya Sudah Habis Ini Masih Game Pertama Pak Ya Pak Ini Aku Ini Sudah Sudah Out Pak Ini Nafas Sudah Habis Pak Ya Oke Pak Kita Lihat Disini Apakah 6mm Ini Linsy Gimang Ini Harus Dapatkan Emblem MM Untuk Sailong Atau Minimal Kalau Dia bisa Dapat Kari Ataupun Bruno Tapi Aku Disini Agak Binguh Kenapa Dia Lebih Pilih E-Retail Daripada Wan Wan Padahal Dia Belum Emblem Dragon Altar Dari Linsy Gimang Tapi Kalau Dari SRB Lin Dia Butuh Emblem Rassler Ini Untuk Menang Oke Kita Lihat Dapat DHS Buat SRB Lin Linsy Gimang Disini Dapat Apa Linsy Gimang Dapat Oh Gak Tahu Dapat Apa Ini Berjakan Furi Dari Tadi Oke Pak Kalau Begitu Kita Akan Melihat Match Yang Dihyipkan Oleh Bapak Budi Karena Caster Sudah Kehabisan Nafas Silahkan Bapak Budi Oke Kita Lihat Disini SR Bellin Udah Jadi 4 6 4 Disini Kita Lihat Lawan BPM Melinda Menggunakan Assassin Tapi Zack Ditabrak Oleh Argus Kita Lihat Zack Belum Berubah Belum Berubah Disini Zack Akhirnya Berubah Sedikit Terlambat Sepertinya Aduh Posisioni Yang Black Karinanya Tapi Pak Masih Pindu Pak Saya Pak Disini Pak Kok Pas Gimana Pak BPM Lika Harus Posisioni Ini Pak Ternyata Pak Jadi Sepertinya Benar Pak Itunganku Kemarin Pak Jadi Dia Itu Bakal Sebenarnya Kalau Dilihat Di Kiri Ada 5 Di Kanan Ada 4 Tapi Dia Tetap Lompat Ke Kanan Karena Dia Seki 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 Targemen Yang Dihitung Valuenya Pak Oke Kita Lihat Oke Si Bebe Melina Mulai Memancing Disini Kita Lihat Apakah Bakal Loncat Ke Kiri Disini Flicker Dari SR Belin Flickernya Ke Kiri Betul Sekali Dan Dark Ini Pasti Berubah Pak Harusnya Oke Berubah Dari Sek Kita Lihat Dengan Item Yang Tukup Bagus Ini Pak DHS Sama Hasklau Kita Lihat Langsung Kalah Karena Positioning Disini Dan BBM Melinda Harus Di Berikan Satu Melinda Bener Bener Untuk BBM Melinda Yang Mengamankan Posisi Pertama Guys BBM BBM